Halo, Assalamualaikum Bintang Kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika kelas 7 Semester 2 Yang akan saya bahas di video kali ini Ada di halaman 177 Uji kompetensi 7 Soal pilihan ganda nomor 1 Dan nomor 2 Disimak ya deh ya, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Nomor 1, perhatikan gambar berikut Ini ya gambarnya Yang ditanyakan Banyak sinar garis dan ruas garis Yang dapat dibuat Dari gambar di atas berturut-turut Adalah A. 6 dan 7 B. 6 dan 8 C. 7 dan 9 Atau yang D. 8 dan 10 Nah sebelum menjawab Kak Sari terangkan dulu sedikit ya Sinar garis dan ruas garis itu Yang bagaimana sih Sinar garis itu yang seperti ini deh Kalau kita gambarkan Nah sinar garis itu Salah satunya sebagai titik pangkal Salah satunya ada panahnya Gini Ini namanya sinar garis Atau dibalik kayak gini Disini panahnya Disini titik pangkalnya Ini yang disebut dengan sinar garis Nah satunya lagi Kalau ruas garis Kalau ruas garis itu Tidak ada panahnya Kedua-duanya sebagai titik pangkal Kayak gini ya Ini disebut ruas garis Gampang aja Ini Kak Sari menjelaskannya pakai bahasa sendiri ya Pokoknya cirinya Kalau sinar garis itu Satunya ada titiknya Satunya ada panahnya Dibalik juga boleh Disini titiknya Disini panahnya Tapi kalau ruas garis Tidak ada panahnya Dua-duanya titik Oke Nah sekarang kita hitung dulu Untuk banyaknya sinar garis Yang dapat dibuat dari gambar ini Caranya gini Harus ada dua buah huruf ya Jadi misalnya kita pakai Titik pangkalnya B Kemudian Garis apa Panahnya yang disini Berarti sinar garisnya ini B, A Ya B, A Kak Sari sudah buatkan Gambarnya seperti ini Ini dia Ya sinar garis yang pertama Disini B Disini A Ini B, A Oke Disini titik pangkalnya Yang ini yang panahnya Nah sinar garis yang kedua Startnya sekarang dari C Berakhirnya tetap di A Jadi C, A Gitu ya Disini C Disini tetap A Sudah ada dua Lagi Disini startnya ya Pangkalnya D Panahnya tetap di A Jadi D, A D, A Oke Sudah ada tiga Terus E, A Oke E, A Ini pangkalnya di E Berakhirnya juga di A Nah ini Sudah ketemu empat ya Satu, dua, tiga, empat Sekarang untuk panah yang disebelah sini Caranya sama Kayak tadi ya Jadi A Itu sebagai titik pangkalnya Berakhirnya di E Jadi A, E Terus nanti ada lagi B, E Ada lagi Startnya dari C Berarti C, E Terakhir startnya dari D Atau pangkalnya dari D D, E Itu dia Kita gambarkan semuanya Dari A Sampai ke E Ini Kemudian dari B Sampai ke E juga Dari C Sampai ke E Dan terakhir Dari D Sampai ke E juga Nah jadi totalnya Ada berapa banyak sinar garis Ada delapan ya Satu, dua, tiga, empat Ini yang panahnya menghadap ke kiri Lima, enam, tujuh, delapan Yang panahnya menghadap ke kanan Oke Kalau dari jawaban Di A, B, C, D Yang sinar garisnya ada delapan Hanya pilihan jawaban D Jadi langsung aja kita pilih Nah bagaimana untuk ruas garis Nanti kita cek Apakah benar ruas garisnya ada sepuluh Dan memang ada sepuluh Ini deh Saya tunjukin Ruas garis yang pertama adalah Ruas garis dari A sampai B Jadi kita sebutnya A, B Kalau digambarkan seperti ini Ini Nah gini ya Ini ruas garis A, B Ini yang ke satu Ruas garis berikutnya A, C Agak besar Atau agak panjang ya A, C Tulis disini Pangkanya di A dan di C Gak pakai panah ya Begini A, C Ruas garis berikutnya A, D Terus nanti ada lagi paling panjang A, E Kayak gitu ya A, D Dan A, E Nah ini sudah ketemu Empat buah ruas garis Lagi ruas garis berikutnya Yang ini deh Dari B dipotong sampai ke C Bayangannya Kak Sari kayak motong Apa? Tebu ya Kalian tahu nggak Pohon tebu Nah kayak gitu pokoknya Kita ambil tadi titik B sampai titik C Jadi B, C Itu ruas garis berikutnya B, C Setelah itu Dari B lagi Tapi berakhirnya di D B, D Terus nanti ada lagi B, E Gitu ya Tanpa panah Ini B, D Terus satu lagi B, E Oke Sudah ada berapa nih? Empat sama tiga Tujuh Nah sekarang dari C C ke D Dan C, E Ya C, D Dan C, E Ini dia C, D Terus satunya lagi C, E Dan terakhir Ruas garis yang ini D, E Gitu D, E Udah Jadi ruas garisnya ada berapa? Kita hitung dari bawah Satu, dua, tiga Empat, lima, enam Tujuh, delapan, sembilan Dan sepuluh Betul ya Ada sepuluh Sesuai di pilihan gandanya Gitu Jelas ya sayang ya Untuk soal nomor satu Seperti itu Nah sekarang kita lanjut Ke soal nomor dua Nomor dua Perhatikan gambar berikut Ini gambarnya Pernyataan pasangan garis Yang benar Berdasarkan kondisi Gambar di atas Adalah Yang A, B, C Atau D Nah langsung saja Kita cek satu persatu Karena ini merupakan Pernyataan ya Untuk yang A dulu Garis-garis yang sejajar Adalah Garis A dengan B Oke Ini kita simpan dulu Kemudian Dan Garis K dengan N Oke Jadi katanya yang sejajar Adalah A dengan B K dengan N Kita cek ya A itu yang ini Seret B nya yang disini Apakah mereka sejajar Iya betul Sejajar itu Bayangkan seperti Rel kereta api Paling gampang gitu Jadi rel kereta api itu kan Bersebelahan ya Nah itu Bentuknya seperti ini Sejajar Berarti ini benar A dengan B sejajar Terus K dengan N Kita lihat di gambar K itu yang ini kan Berarti garisnya yang ini Seret Ya ini K Kemudian N yang mana N yang disini Nah ini garisnya ya Seret Nah walaupun panahnya Tidak sama ya Tetapi Disini ada panah lagi Yang menghadap ke sini Sama ke kanan ya Berarti betul K dengan N Ini sejajar juga Kan dia seperti Rel kereta api juga ya Jadi pernyataan ini benar Berikutnya Garis yang berpotongan Adalah Garis A Dengan K Kemudian A Dengan M A Dengan N Bacanya kayak gitu Jadi kita cek Satu persatu dulu Apakah A dengan K Ini berpotongan A itu yang ini tadi kan Ini A Dengan K K nya yang disini Nah Apakah ada perpotongan Ada Perhatikan ini garis A nya Disini garis K Nah ini perpotongannya disini Berarti betul ya A dengan K Berpotongan Kemudian A dengan M Apakah berpotongan juga Kita cek ini A nya Ini garis M nya Ada perpotongannya Ada Ini dia Oke Jadi A dengan M Juga berpotongan Betul Yang terakhir A dengan N Ini A nya lagi N nya mana N nya kan disini Ini garis N Nah ini dia Berpotongan tidak Yes Berpotongan disini Betul ya Nah karena semua Pernyataan ini tadi Kita cek sudah benar Dan yang dicari disini Adalah Pernyataan pasangan Garis yang benar Maka sudah bisa Kita pastikan Jawaban untuk soal Nomor 2 ini Adalah yang A Nah untuk Membuktikannya Atau memastikannya Sekali lagi Kita cek untuk Pilihan jawaban yang B Pasti ini nanti Ada yang Keliru Coba ya Garis-garis yang Sejajar Adalah Garis A dengan B Oke Simpan dulu Dan Garis M dengan N Nah kita cek ya A dengan B Katanya Sejajar Betul tidak? Betul ya Ini A Disini B Dia seperti Rel Kereta api Saling Beriringan Kayak gini ya Itu namanya Sejajar Oke Kemudian M dengan N Katanya Sejajar juga M itu Garisnya yang Ini Sementara N garisnya yang Disini Apakah mereka Sejajar? Tidak Mereka Berpotongan Ya Jadi pernyataan Yang ini Salah Meskipun yang Disini benar Tapi kalau Ada yang Salah Maka B Ini jawaban Yang salah Gitu Nah untuk Lain-lainnya Bawahnya ini Juga pilihan Jawaban yang C dan D Bisa kalian Lihat Sendiri Kak Sari Pastikan Jawaban yang Benarnya Hanyalah Yang A Oke Nah sekarang Sudah selesai Berarti ya Selesai janjinya Kak Sari Belajar 10 menit Aja Yang penting Tambah Paham Kalau ada pertanyaan Silahkan Tanya di kolom Komentar Nanti Kak Sari Bantu jawab Supisanya Karena kalau di kolom Komentar kan Jawabnya terbatas Nah Jawab yang agak Leluasa itu Bisa di dalam Grup D Ayo gabung ke dalam Grup aja Chat 081-456-10-9-8-7-0 Gabung ke dalam Grup gratis Sapa saja Kak Sari Di WA ini Nah Perkenalkan nama kalian Terus kelasnya juga Nanti Kak Sari Yang masukkan kalian Kedalam grupnya Di sana Nanti kita belajar Kalau soal-soalnya Dari buku paket Gampang Tinggal Kucarikan linknya Tetapi Kalau soal-soalnya Dari luar buku paket Misal dari LKS Atau dari guru Itu bisa kita bahas Lebih leluasa Di dalam Grup Boleh Boleh Kayak gitu Dan sudah banyak Pesertanya ya Sampai hari ini Tanggal 6 Februari 2023 Setiap ada 550 peserta Wow Maksimalnya berapa Sejauh ini Dari kebijakan Whatsapp Maksimal Seribu Bahkan seribu Lebih Masih bisa Jadi ayo Buruan aja ya Gabung ke dalam Grupnya Kak Sari Oke Kak Sari Tunggu ya Nah terakhir Sebelum pamit Kalau kamu suka Dengan video ini Silahkan di like Di komen Di share ke teman-teman Yang juga Membutuhkan Dan yang belum subscribe Boleh subscribe Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax